Oke guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue berada di area Gianyar Ubud ya, di Pulau Bali. Dan saat ini gue menginap di tempat yang namanya Sangto. Nah, di video kali ini gue akan mereview experience gue nginep di Sangto, plus dapet paket yang masuk ke Bali Zoo dan dapet elephant riding dan elephant feeding. Jadi nanti gue akan kasih lihat kayak apa sih hotelnya, amenitiesnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, experiencenya kayak gimana. Dan juga ketika gue main-main ke zoonya. Yang pasti seru tuh, karena gue dapet paket yang elephant riding dan elephant feeding. Oke, so biar lo bisa dapet gambaran yang jelas tentang paket ini, tonton terus video ini, sampai selesai. Untuk yang mau tau lokasinya, lo bisa lihat di peta yang gue tampilin di layar ini ya. Dan juga gue sediain linknya di kolom deskripsi, tinggal lo klik nanti dia akan nongol di Google Maps. Hotel ini menjalankan protokol kesehatan dengan baik, jadi setiap tamu yang datang akan langsung diarahkan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Memasuki area lobby, kita pun disuruh untuk melakukan scan di aplikasi Perduli Lindungi ya. Untuk lobbynya sendiri, area-nya tidak terlalu besar. Kita belok kanan langsung ketemu front office untuk melakukan proses check-in. Terima kasih telah menonton! Selesai check-in, kita langsung diarahkan ke kamar yang kita pesan. Yuk kita ikutin yuk, seperti apa nanti bentuk kamarnya. Desain dari hotel ini open ya, dan berkonsep nature ya, jadi dekat dengan alam dan asri sekali. Di koridornya tidak ada AC, area-nya terbuka. Nah, ini kamar kita. Wow, ini besar kamarnya ya. Kita lihat dulu kamar mandinya. Ini area wastafel. Dengan pelanggapan yang mewah, dan ini wow, ruangannya besar sekali. Dan karena gue pesan hotel ini untuk merayakan wedding anniversary gue sama istri, mereka juga cukup atensi ya, ngasih perhatian. Itu tadi dikasih cake, ada tulisannya happy anniversary. Dan petugas juga dengan sigap menjelaskan fitur-fitur dari kamar dan hotel yang kita tempati ini. Tidak lupa juga pihak hotel menyediakan masker buat tamu yang menginap. Jadi memang mereka memegang protokol kesehatan dengan baik. Nah, ini TV. Dan ternyata di ranjang pun dibikin loh tulisan happy anniversary disusun dari bunga. Ini bagus banget, kita happy banget ngeliatnya ya. Karena ini ya mungkin bukan sesuatu yang gimana, tapi seneng aja gitu ya. Ini juga bukan bunga yang mahal, tapi attention to detailnya itu loh yang gue sama istri gue appreciate banget. Kita happy banget nih, berasa honeymoon kedua jadinya ya. Sampai jumpa. Oke, balik ke area kamar mandi. Tadi gue baru liatin wash table-nya ya, tempat cuci tangannya. Nah, ini adalah toiletnya, ada kukisannya, toiletnya juga bagus. Dan ini area untuk mandinya, ada bathtub dan ada shower dilengkapi dengan rain shower yang di atas itu ya. Jadi lu bebas deh mau pilih mau mandi lu mau kayak gimana sih, mau berendam, mau pakai pancuran yang bisa dipegang atau yang dari atas. Dan karena kita di lantai satu, kita dapat lobby yang langsung menghadap ke area kolam renang. Ini areanya tenang sekali, kolam renangnya juga enak gitu ya. Kalian dilihatnya nih, untuk nongkrong-nongkrong pasti enak nih sambil nyemil nih. Kolam renangnya juga, walaupun hotel ini nggak terlalu besar ya, tapi kolam renangnya juga nggak basah-basi nih. Kolam renangnya gede, terus dibikin nih area shower untuk membilas sebelum kita berenang. Dan sesudah kita berenang, ini area bilasnya tuh kayak ya itu, konsepnya menyatu dengan alam ya, kayak open aja gitu. Nah ini kolamnya, dan juga disediain tempat untuk berjemur ya, buat yang ngerasa kulitnya kurang gelap. Kalau gue mah udah terlanjur angus, jadi nggak usah berjemur. Ini enak banget ngeliatnya sih. Pemandangan di tepi kolam, pada saat malam pun tidak kalah menariknya ya. Dia punya lighting yang ditata dengan bagus, jadi nggak terlalu nge-overbright ya, nggak gimana ya, nggak ngejreng. Tapi enak dilihat gitu. Untuk sarapan, kita disediakan menu paket ala kart, tapi kita boleh pesan berkali-kali ya. Jadi dia udah ada paket-paketnya, dan kita bisa pesan sesuka kita. Nah ini gambar menunya, dan ini contoh makanan yang gue pesan. Untuk masalah harga, pas gue browsing di Traveloka itu harganya 4,2 juta semalam. Ya which is wow banget ya harga segitu. Tapi tenang, saat ini mereka lagi ada paket discount, yaitu cuma 750 ribu semalam. Lo dapet nginap, plus breakfast, dan gratis masuk ke Bali Zoo, sama dapet paket elephant feeding ya, untuk ngasih makan gajah. Yang kedua, ada paket seharga 1 juta rupiah, untuk penginap 2 hari 1 malam, plus makan pagi ya, plus sarapan. Dan juga dapet, gratis masuk ke Bali Zoo, plus elephant feeding untuk 2 orang. Oke, berarti yang tadi yang paket 750 ribu cuma 1 orang ya, karena gak dibilang berapanya. Dan ada elephant riding untuk 2 orang. Nah ini paket yang kedua inilah yang kita ambil. Paket ini berlaku dari tanggal 13 September sampai 30 November 2021. So, buat lo yang mau liburan, masih ada kesempatan nih, untuk ngambil paket yang ini. Oke, sampai disini pembahasan untuk Sancto Hotel and Villas. Jadi, untuk bagian yang Zoo-nya, akan gue bikin episode terpisah. Thank you, udah nonton sampai selesai. Ditunggu subscribe-nya, like-nya, komen-nya, dan share-nya. Stay tune, sampai video gue yang berikutnya. Bye!